Lejatnya papacok dan lolodok rujak cireng yang segar dan pedas Halo guys, balik lagi sama A.A. Aliando Sarip Jadi kali ini A.A. Aliando sedang berada di persungaiannya punya wantur Tentunya untuk papacok, lolodok, leletak, dan jajablog lagi guys Bisa kalian dolar disini, opa iklan sedang mengalahan dulu suluh kirispi yang liar Jadi dicicolang na'ewee, jadi kuduka belah tonggo Langsung saja opa iklan mengeluarkan bahan-bahannya guys Jadi kali ini kita tidak ngabolang, eh tidak nyangan dulu Karena kita sudah mekal tiima, kita itu mau bikin cireng kirispi sambal Eh na'on rujak cireng guys Pertama-tama kita blender kokodin dulu, kita halusin dulu Ini bawang putih yang sudah diuyahan guys Kalau sudah kita siapkan juga ini tipung sampo Eh na'on aci sampo guys Setelah itu tinggal dicayan aja, baru kemudian dicampurkan dengan bumbu yang tadi Setelah itu tinggal diudak aduk dan untuk takaran matinya Oh guys lah, diikr-ikr oleh kira-kira Setelah itu tambahkan totole, baru kemudian ini harus ditahir dulu guys Tah dulu guys Jadi ini si adonan tipung tapiokanya harus dipasak dulu atau ditahir dulu guys Tujuannya agar supaya matang sempurna Ejeng di biasa sama osok ayah, anu dibanjur kuci panas, dan etetente maksimal Setelah itu kita tuang juga aci sampo yang suarehnya guys Jadi tujuannya nanti dicampurin Bisa kalian dulu juga, ini untuk adonannya sudah matang Sekarang lah tinggal dibahain aja dan kita erihin Kemudian bagian atasnya juga ini kita balurin sama tipung tapiokanya guys Setelah itu tinggal diadonin aja Nah caranya itu di deple-deple, dibutat betot, di hepe-hepe, digepeng-gepeng kayak gini Tah, jadinya teh seperti ini Jadi nanti nanti nyatai kirispi guys Kirispi di luar tapi jeruk nanti jusi Kalau sudah tinggal kita tuang minyak aja dan kita panaskan dulu hegees Tah, deh deh guys Jadi ini cirengnya satu per satu, hiji per hiji, one per one Sudah mulai diasupin karena penggorengan Jadi jangan lupa juga ini untuk dibalikin guys Agar supaya itu tidak tutung Jadi matangnya itu sempurna dan juga merata Bisa kalian deh deh ini jadi bekah, jadi grepisan, jadi kembung, jadi barulet, jadi munu Jadi camuk-muk banget hegees Setelah itu tinggal kita jahit aja dan kita erihin lagi karena wadah Baru kemudian kita lanjut untuk ngegoreng lagi yang kedua guys Ah, deh deh guys Jadi ini penggorengan kedua pun sudah camuk-muk munu udah Ini kita jahitin dan kita masuk lagi penggorengan yang ketiga guys Ejeng, disambil ngegaguan kita mau menyiapkan dulu sambalnya guys Ini ada cengek dan juga diuyahin Baru kemudian di blender kokot alias digerus Setelah itu jangan lupa don't forget, don't cry Tambahkan gula berem Kemudian tambahkan juga asem guys Agar supaya hasem-asemnya setelah itu cayan Baru kemudian dikuncer lagi Dan sambalnya pun jadi Cirengnya pun sudah siap disajikan guys Dan ini dia hasilnya guys Rujak Cireng Kirispi yang pedas dan segar Langsung saja sekarang kita coba guys Jangan lupa ini dicoyah-coyahin dulu sama sambalnya Bismillahirrahmanirrahim Langsung saya dihakan Hmm, pedo elomnya Jadi dari rasanya benar-benar segar sekali guys Cirengnya itu dari luar itu Kirispi Kemudian dalamnya itu gak benyoy alias juicy guys Apalagi dipadukan dengan sambalnya yang pedas, manis Wah, mantap sekali Pokonama cocok banget ini kalau dilebok, dihakan, dipacok, dijablog Ini saat siang hari guys lagi panas-panasnya Terus ngakan ukiwa Pokonama jadi segar, jadi bentak mata oge Apalagi kalau ditambahan kejo Aduh, disangguan Segala disangguan Iya kurang oge Pas diasaan, dipacok, dilebok Aduh, manyosnya Pokonama iya nyonyos Pisan ujung pedo elomnya Ujung di Pokonama Jangan lupa kalian like, comment, follow, sare Bye